Oke, halo semuanya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana menentukan fungsi kuadra Oke, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian Sebelum kita mulai bapak berharap dengan kerelaan hati Tolong di tombol subscribe, lonceng notifikasi, like dan share Atau kunjungi channel saya, Matematika SMP Rega Terima kasih atas kesediaannya, telah menekan tombol subscribe Oke, ready, mari kita mulai Pada keinginan ini kita akan mempelajari dan menganalisa Cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi Informasinya adalah sebagai berikut yang pertama Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik koordinat berbeda Yang ketiga menentukan fungsi kuadrat jika diketahui dua titik potongnya pada sumbu X Dan titik potong pada sumbu Y Yang ketiga menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak Dan suatu titik potongnya pada sumbu X Dan yang keempat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak Jadi ada 4 kategori yang akan kita belajari dengan hal menentukan fungsi kuadrat Oke, siap, ready, thank you Kita mulai dari yang pertama menentukan fungsi kuadrat Jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda Sebagai contoh, tentukanlah fungsi kuadrat yang melalui titik 1, 5, 2, 18, dan negatif 2, 10 Langkah pertama, kita memisalkan fungsi kuadrat itu Adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c Ini dibaca fungsi x, ditulis dengan huruf y juga, tidak masalah Itu artinya sama Mari kita mulai Fungsi kuadrat melalui titik 1, 5 Melalui titik 1, 5 Artinya, koordinat x sama dengan 1 Koordinat y sama dengan 5 Nilai x dan y ini Kita substitusi ke dalam fungsi Ini bisa dibaca y sama dengan ya Jadi karena y nya 5, 5 sama dengan X nya 1 1 kuadrat digali a Ini dia B kali 1 Ini dia, ditambah c Kita lihat hasilnya 1 kuadrat, 1 1 digali a A B kali 1 B ditambah c Sama dengan 5 Kita sebutlah ini Persamaan yang pertama Selanjutnya Fungsi juga melalui titik 2 18 X nya 2 Y nya 18 Sehingga kita tulis 18 Sehingga kita tulis 18 sama dengan A kali 2 kuadrat Ditambah B kali 2 Ditambah c Saya ulangi ya Agar gak lupa X nya 2 2 kuadrat digali a Ini dia B kali 2 Oke Kita peroleh 2 kuadrat 4 4 digali a 4 a 2 kali b 2 b Ditambah c Tentu sama dengan 18 Dari sini dia Kurva juga melewati titik Negatif 2 Negatif 10 Maka negatif 10 Sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat Ditambah B Kali negatif 2 Ditambah c Kita lihat hasilnya Negatif 2 kuadrat Positif 4 Positif 4 Dikali a 4 a Negatif 2 Dikali b Negatif 2 b Ditambah c Sama dengan negatif 10 Kita sebut persamaan yang ketiga Langkah selanjutnya Kita adakan proses Eliminasi atau penghilangan Persamaan yang kedua Kita kurangkan terhadap persamaan yang pertama Persamaan kedua Kita kurangkan terhadap persamaan yang pertama Kita lihat hasilnya Kita kurangkan Dan ini dia 4 a Dikurangi a Dikurangi 3 a 2 b Dikurangi b 1 b C Dikurangi c Habis 18 Dikurangi 5 13 Kita sebut persamaan 4 Langkah berikutnya Persamaan 3 Kita kurangkan terhadap persamaan 2 Persamaan 3 Kita kurangkan terhadap persamaan 3 Ini dia persamaan 3 Persamaan 2 Kita lihat hasilnya Kita kurangkan Diperoleh hasil Negatif 4 b Sama dengan Negatif 28 Untuk memastikan kamu tidak bingung Mari kita lihat 4 a Dikurangi 4 a Hasilnya 0 Negatif 2 b Dikurangi 2 b Diperoleh negatif 4 b C Dikurangi c 0 Negatif 10 Dikurangi 18 Negatif 28 Sehingga diperoleh B Sama dengan 7 Tentu diperoleh dari Negatif 28 Dibagi Negatif 4 Oke Oke Diperoleh nilai b Sama dengan 7 Sekarang kita cari Nilai a Dan c Dari persamaan 4 Ini persamaan 4 Diperoleh 3a Tambah b Sama dengan 13 Nah nilai b Sama dengan 7 Sehingga 3a Ditambah 7 Sama dengan 13 Sehingga diperoleh 3a Sama dengan 13 Dikurangi 7 Sama dengan 6 Sehingga a Sama dengan 2 Tentu diperoleh dari 6 Dibagi 3 Nilai a Ketemu Nilai b Ketemu Tentu Sekarang kita cari Nilai c Perhatikan Persamaan pertama A Tambah b Tambah c Sama dengan 5 Nilai a Nilai b Nya 7 Ditambah c Sama dengan 5 2 tambah 7 9 tambah c Sama dengan 5 Diperolehlah c Sama dengan negatif 4 Negatif 4 Diperoleh dari 5 Dikurangi 9 Nilai a Bin C Sudah kita temukan Tentu Fungsi kuadratnya adalah 2x kuadrat Ditambah 7x Dikurangi 4 Banyak juga siswa Bingung dalam menentukan Rumus fungsi ini Oke bapak Perjelaskan Perhatikan tadi Kita memisalkan Rumus fungsinya adalah Ax kuadrat Ditambah b X Ditambah c Nilai a nya 2 Perhatikan nilai a 2 Kita tulislah 2x kuadrat Nilai b nya 7 Berarti 7x Dan nilai c nya Negatif 4 Oke Oke mantap Kita lanjut Nomor 2 Menentukan fungsi kuadrat Menentukan fungsi kuadrat Jika diketahui 2 titik potongnya Pada sumbu X Dan 1 titik potong Pada sumbu Y Ya ini dia Langkah pertama Kita misalkan fungsi kuadratnya Adalah Fungsi X sama dengan Ax kuadrat Tambah Bx Tambah C Karena memotong sumbu X Pada koordinat Negatif 3 0 Dan negatif 2 0 Ini ya Ini perhatikan Kurva memotong sumbu X Ini sumbu X Pada titik negatif 3 0 Dan negatif 2 0 Sehingga Kita tuliskanlah Rumus fungsinya Fx sama dengan A Dikali X Tambah 3 Dikali X Tambah 2 Ayo bingung gak disini Kalau bingung Mau ulangi ya Kenapa X ditambah 3 Karena ini negatif 3 Oke X ditambah 2 Ini kan negatif 2 0 Oke paham? Paham Selanjutnya Karena memotong sumbu Y Pada koordinat 0 6 Ini dia Ini sumbu Y Kurva memotong sumbu Y Pada titik 0 6 Diperolah F0 sama dengan 6 Apa artinya F0? Ketika X bernilai 0 Fungsi bernilai 6 Itu artinya ya Jadi X nya 0 Y nya 6 X nya 0 Y 6 F0 artinya Nilai 0 ini Kita masukkan ke dalam fungsi Jadi A dikali X tambah 3 X nya 0 Kita tulis 0 tambah 3 X tambah 2 0 tambah 2 0 ditambah 3 Adalah 3 0 ditambah 2 Adalah 2 3 kali 2 6 6 dikali A Sama dengan 6A Oke F0 sama dengan 6A F0 sama dengan 6 Artinya Berarti 6A Sama dengan 6 Diperolehlah nilai A Sama dengan 1 Sehingga Fungsi X itu adalah Atau fungsi kuadrat itu adalah 1 Dikali X tambah 3 Dikali X tambah 2 Jadi nilai A ini Kita ganti dengan 1 Nah ini kita ganti Kita ganti Diperolehlah Fungsi X sama dengan X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Jadi fungsi kuadratnya adalah FX sama dengan X kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Oke Oke Contoh nomor 2 beres Kita lanjut Contoh nomor 3 Menentukan fungsi kuadrat Jika diketahui titik puncak Dan 1 titik potongnya Pada sumber Y Sebagai contoh Titik puncak Sebuah fungsi kuadrat Adalah 1 Negatif 9 Tentukan fungsi kuadrat Tersebut Jika memotong Sumbu X Di titik 4 0 Cama Oke Selalu kita mulai Dengan memisalkan Fungsi kuadratnya Adalah sama dengan FX Sama dengan AX kuadrat Tambah X Tambah C Nah titik puncak Dikitahui adalah 1 Negatif 9 Ini artinya X nya 1 Y nya negatif 9 Maka sumber simetrinya Adalah X sama dengan 1 Ingat X sama dengan 1 Langkah yang 3 Ingat Sumbu simetri Membagi kurva Menjadi 2 kurva Sama luas Atau sumber simetri Itu Menjadi Cermin Dari titik 4 0 Karena Kurva memotong Sumbu X Di titik 4 0 Nah ini Ini gambarannya Sumbu simetrinya X sama dengan 1 ini dia Memotong Sumbu X Di titik 4 0 Ini merupakan Jadi cermin Artinya Kita bisa Membayangkan Atau menentukan Seandainya Kurva ini Diperpanjang Tentu akan Memotong Sumbu X Di titik Lain Oke Titik potong Kurva dengan Sumbu X Lain 4 0 Adalah Negatif 2 0 Kok bisa Oke Mari kita lihat Sumbu simetri Carak Sumbu simetri Ke titik 4 0 Adalah 3 1an 1 2 3 Tentu Bayangannya Kita hitung sebanyak 3 1an 1 Setelah dari sini Berarti Negatif 1 Langkah lagi Negatif 2 Oke Nah bisa kita pastikan Kurva akan memotong Sumbu X Selain pada titik 4 0 Adalah Negatif 2 0 Jadi kurva Melalui 3 titik Berbeda 4 0 Negatif 2 0 Dan 1 9 Dengan Cara Soal Nomor 1 Seperti soal Nomor 1 Kita gunakan Metode itu Diperoleh Fungsi Kuadratnya X Kuadrat Dikurang 2 X Dikurang 2 Dikurang 8 Oke Oke Yang keempat Menentukan fungsi kuadrat Jika diketahui Titik potong Pada sumbu Y Dan titik puncak Sebagai contoh Tentukan fungsi kuadrat Yang grafiknya Memotong titik puncak Pada koordinat Negatif 1 3 Serta Memotong Sumbu Y Pada titik 0 1 Oke Ini Saya lihat Saya tunjukkan grafiknya Ini dia grafiknya Perhatikan Titik puncaknya Negatif 1 3 Memotong Sumbu Y Pada titik 0 1 Oke Oke Tentu Seperti biasa Kita tuntukan Kita misalkan Fungsi kuadratnya Adalah F X Sama dengan A X Kuadrat tambah B X Langkah kedua Titik puncak Negatif 1 3 Artinya X Negatif 1 Y 3 Maka sumbu Simetrinya X Sama dengan Negatif 1 Oke Nah Yang ketiga Berdasarkan Sifat simetri Jika titik 0 1 Dicerminkan Terhadap Garis X Sama dengan Min 1 Diperoleh Titik koordinat Negatif 2 1 Bingnya Tinggung Apa-apa Akan bapak bantu Perhatikan Jadi 0 1 ini Dicerminkan Terhadap Garis X Sama dengan Negatif 1 Nah Jadi bayangan 0 1 ini Setelah dicerminkan Terhadap Garis yang putus-putus Ini adalah disini Ini koordinatnya berapa Tentu Negatif 2 1 Ya Kenapa bisa Perhatikan Ini 0 Ini jaraknya 1 0 ke Ini adalah Negatif 1 Kita tambahkan Jaraknya 1 Berarti negatif 2 Bayangannya Negatif 2 1 Fungsi kuadrat Melalui 3 titik koordinat Berbeda Yakni 0 1 Min 1 3 Negatif 2 1 Selanjutnya Seperti cara Nomor 1 Tapi kali ini Bapak bahas ya Bapak bahas Kita lihat Fungsi kuadrat Melalui 3 titik koordinat Yakni 0 1 Negatif 1 3 Serta Negatif 2 1 Kita mulai dari Oke Kita misalkan Fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax kuadrat Tambah Bx Tambah C Melalui 0 1 Artinya X nya 0 Y nya 1 Sehingga 1 sama dengan A dikali 0 kuadrat Ditambah B kali 0 Ditambah C Oke Masih bingung gak? Oke Saya pastikan gak bingung ya X nya 0 Y nya 1 X 0 0 kuadrat Dikali A B kali 0 Ditambah C Sama dengan Fx Atau sama dengan Y 1 Oke Kita lihat Tersingat 0 kuadrat Yang 0 0 kali A 0 0 kali B 0 Sehingga diperoleh C Sama dengan 1 Kita sebut Persamaan 1 Selanjutnya Kurva memotong Titik negatif 3 Sebelum kurva Melalui titik Negatif 1,3 Maka 3 sama dengan Negatif 1 Pangkat 2 Dikali A Ditambah B kali negatif 1 Ditambah C Kita lihat hasilnya Negatif 1 Kuadrat Positif 1 Positif 1 Dikali A Yang A Negatif 1 Kali B Negatif B Ditambah C Ingat C nya kan 1 Jadi ditambah 1 Sama dengan 3 Sehingga kita tulis A dikurang B Sama dengan 2 Dari mana 2? 3 Dikurangi 1 Kita sebutlah ini Persamaan Selanjutnya Negatif 2 1 Selanjutnya Negatif 2 Bapak batuk Tinggal sebentar ya Selanjutnya Negatif 2 1 X nya Negatif 2 Y nya 1 Kita tulis 1 Sama dengan Negatif 2 Pangkat 2 Dikali A Ditambah Negatif 2 Kali B Ditambah C Kita lihat hasilnya Negatif 2 Pangkat 2 Positif 4 Positif 4 D kali A 4A Negatif 2 Kali B Negatif 2B Ditambah C C nya 1 Sama dengan 1 Kita lihat 4A 4A dikurangi 2B Sama dengan 0 0 dari mana? Tentu 1 Dikurangi Sehingga kita tulis 4A Sama dengan 2B Paham kak? 4A Dikurangi 2B Sama dengan 0 Berarti 4A Sama dengan 2B Kita tulislah 2A Sama dengan B Bingung gak? Ya jangan bingung Kenapa ini menjadi 2A Sama dengan B? Kedua ruas ini Sama-sama kita bagi 2 4A Dibagi 2 2A 2B Dibagi 2 Ya 1B Kita sebut Persamaan 3 Oke Sekarang Kita tinjau Persamaan 2 Persamaan 2 itu adalah A Dikurangi B Sama dengan 2 Lalu saya tulis A Dikurangi 2A Sama dengan 2 Waduh dari mana itu Bingung ya Bingung Jangan bingung Perhatikan Disini B Sama dengan 2A Jadi ini kita ganti menjadi 2A Oke? Oke A dikurangi 2A Sama dengan negatif A Ya A dikurangi negatif Dikurangi 2A Negatif A Sama dengan 2 Atau kita tulis A sama dengan negatif 2 Negatif 2 dari mana Ini kan negatif 1A Sehingga A sama dengan 2 Dibagi negatif 1 Sama dengan negatif 2 Oke Nilai A sudah kita temukan Sekarang kita cari Nilai B Disini disebutkan 2A Sama dengan B Kita tinjau Dari persamaan 3 2 Dikali negatif 2 A nya kan negatif 2 Jadi A ini kita ganti Negatif 2 Sama dengan B Tentu B sama dengan negatif 4 Karena 2 Dikali negatif 2 Negatif 4 A sama dengan negatif 2 B negatif 4 C sama dengan 1 Jadi fungsi kuadratnya adalah Ya A X kuadrat A nya negatif 2 Negatif 2 X kuadrat B X B nya negatif 4 Sehingga kita tulis negatif 4 X Ditambah C Oke? Oke mantap Suranta Jadi keempat Empat cara Menentukan fungsi kuadrat Sudah kita laksanakan Sekarang untuk tugas Yang pertama Tentukan fungsi kuadrat Yang melihat titik Negatif 2 6 0 Negatif 4 Dan 1 0 Yang kedua Tentukan fungsi kuadrat Dari grafik Di bawah ini Ini grafik yang pertama Grafik yang kedua Jadi ada 3 soal Oke Silahkan dikerjakan Nanti dengan tulisan tangan yang rapi Hasilnya dikirim Dipoto lewat Cluster Terima kasih sudah menonton Tentu Tetap bapak berharap Anda bersedia Menekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasi Like dan share Atau kunjungi channel saya Matematika Isin Bill Gregar Kita bertemu kembali Dalam video selanjutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati